Mungkin pembalap-pembalap dia baru udah biasa, tapi kalau misalkan pembalap-pembalap yang dulunya dia basicnya MX, balap digesek, ya mungkin dia agak nggak enak, mungkin dia bingung ngejepit pahanya tuh kemana gitu. Limiternya kalau yang ini ngira-ngiranya gimana? Kalau yang bebek standar? Jadi kalau si dia untuk bebek standar tuh sekarang tuh banyak yang jualan gitu ya, yang si dia aftermarket itu udah tercantum limiternya. Nah, kita lanjut lagi setelah kita lanjut. Kita sudah membahas bebek modif 130cc, dan sekarang ada yang menarik di mata saya yaitu adalah bebek standar 130cc dengan regulasi yang mungkin belum ada di buku biru ya? Belum. Tapi ada di rekomendasi di Apple Powertrack. Nah, yang saya pengen tanyakan sekarang adalah, karena kan di channel saya itu jarang membahas tentang bebek standar. Dan saya pengen tahu sekarang nih, untuk spare part-nya atau dalam pembersihnya apa aja nih yang dimiliki oleh King TRT91? Ya, kalau untuk spek mesin bebek standar ya, mesin sih sebenarnya nggak beda jauh sama bebek modif. Cuma yang membedakannya tuh di pengapian, terus ukuran diameter klep sama karbu. Itu aja sih sebenarnya perbedaan yang mencoloknya tuh di bebek modif sama di bodi mungkin. Untuk magnet pengapian, itu kalau bebek standar, itu harus, rotornya tuh harus magnet standar. Boleh dibubut, tapi magnetnya tuh harus ada. Jadi boleh dibubut, boleh dientengin, tapi magnetnya itu harus ada. Nah, untuk CDI-nya itu boleh aftermarket, tapi nggak boleh yang bisa diprogram. Dalam artian nggak bisa diprogram itu, jadi nggak bisa diprogram langsung misalkan kayak pakai remote, atau kalau nggak pakai laptop, atau komputer resisi nggak boleh gitu. Itu, tapi kebanyakan ya ada produk yang berbentuk kayak standar gitu. Kayak gitu. Terus untuk diameter klep, kalau bebek standar ini, kalau modif itu maksimal 29 diameter klep-nya, tapi kalau bebek standar itu 26. Yang lainnya bebas, terus karbu, kalau untuk modif kan maksimal 28. Kalau ini, bebek karburator standar bawaan motor, boleh diremer, tapi maksimal diameternya itu cuma 22. Maksimal diameter penturi-nya itu 22. Nggak boleh ada lem kelihatan. Terus, inteks karbo harus standar. Terus, antara inteks sama head itu, itu nggak boleh dipendekin. Itu nggak boleh. Ya, cuman mungkin itu di sektor mesin, perbedaannya di situ, kalau untuk di bodi, diameter sok depan, ini maksimal 33. Sesuai peraturan. Sesuai peraturan. Itu maksimalnya diameternya 32. Eh, 33. Untuk bebek standar. Kalau dulu, sebelum ini itu maksimal 30. Kalau sekarang, maksimal 33. Ya, kalau 33, kayak KLX gitu. Sok KLX itu bisa. Nah, terus mungkin ini ada yang baru itu untuk filter karbo. Seperti ini ya, tank. Ya, seperti tank. Jadi, mungkin faktor keselamatan. Jadi, di saat mungkin jemping atau di belokan, itu lebih enak ngejepit. Walaupun ya peraturannya belum dari buku biru kan belum keluar gitu. Tapi, saya juga gak tahu antara keluar-keluarnya. Cuman, setahu saya, saya belum pernah baca. Tapi, katanya untuk event power track, untuk bebek standar itu diperbolehkan. Berbentuk tank. Tapi, ini masih, backbone-nya itu masih ada. Cuman ketutup sama tank ini. Ya, fungsinya itu untuk ngejepit paha pembalap biar lebih kontrol di belokan sama di jemping. Dia bisa ngejepit. Itu aja sih fungsinya. Ya, mungkin kalau untuk pembalap jabar itu mungkin udah biasa. Yang gak pake apa namanya, gak pake filter berbentuk tank ya paling kayak plastik, komplang-komplang plastik kayak gitu. Itu mungkin pembalap-pembalap jabar udah biasa. Tapi, kalau misalkan pembalap-pembalap yang dulunya dia basic-nya MX, balap digesek, ya mungkin dia agak gak enak mungkin. Dia bingung ngejepit pahanya tuh kemana gitu. Ya, untuk faktor keselamatan juga jadi mungkin dibentuknya seperti ini gitu. Ya, mungkin mungkin faktor utama karena safety mungkin ya? Ya, mungkin karena sekarang apalagi event-event yang gede kayak sekelas power track kayak gitu sirkuitnya udah ke MX udah banyak jampingan gitu. Jadi, untuk faktor keselamatannya seperti itu. Mungkin itu alasan dasar kenapa untuk bebek standar diperbolehkan berbentuk filter ini berbentuk tank gitu. Ya, kalau ini sih sebenarnya gak kelihatan seperti tank sih sebenarnya. Betul. Sepertinya gak terlalu kelihatan cuman agak dibikin ngebuka gitu. Ya, biar enak untuk ngejepitnya aja. Yang lainnya kayak shock blacker belakang itu gak ada yang ini. Cuman yang terbaru ini tuh regulasinya mungkin yang kayak gini walaupun regulasinya belum keluar gitu. Belum resmi setahu saya tapi setahu saya saya belum pernah ngeliat diregulasi untuk berbentuk ini gitu. Tapi kalau gak salah saya pernah lihat update update-an pembalap Jawa itu udah resmi kalau untuk Jawa Tengah Jawa Timur kalau gak salah Jawa Tengah Jawa Timur saya pernah lihat update kalau diperbolehkan. Tapi kalau untuk lihat di buku biru saya belum pernah cuman ya itu gak tahu itu buku biru atau gak tahu apa tapi saya pernah lihat update dari pembalap Jawa dari orang-orang lingkungan balap di Jawa itu udah resmi diperbolehkan berbentuk tank gitu. Saya pernah lihat update-annya pernah lihat tulisan kalau dari segi kaki-kaki cuman perbedaannya di sok depan aja sok depan aja perbedaannya ya kalau untuk sok depan bebek standar itu kan maksimal diameter 33 ya kita bisa pakai soknya Gordon KLX itu udah 33 cuman perbedaannya di itu doang terus kalau bebek standar kan cover body-nya itu tanpa jok sama tank ini kita pakai KX itu cuman papan nomor spark board depan cover kiri kanan spark board belakang tapi kan kalau modif itu full tank jok semua kalau ini mungkin agak sedikit murah gitu dalam bentuk eh dalam pembangunan di body gitu oke terus tadi dengar mengenai pengapiannya si di kan tidak boleh menggunakan aftermarket yang bisa diutak-atik misalnya di komputerisasi nah untuk menstabilkan mungkin pengapian itu apa sih di sebebek standar yang digunai apa standarisasinya kebanyakan pakai aki sih kebanyakan pakai aki dibikin DC gitu cuman saya lagi 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 nyoba lagi ngeriset kayak dulu waktu jamannya di asfal itu kan sempat booming itu pengapian AC dari Pega gitu Yamaha Pega saya masih nyari nyari enaknya kalau misalkan pakai Pega cuman kalau Pega itu kan ada 10 terus magnetnya emang lebih berat dari magnet Jupiter Orsinil jadi lebih berat dari versinya kalau pakai DC gitu tapi kan kalau pakai AC lebih enaknya kita tidak ribet sama aki jadi tidak 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 resiko untuk kurang setrumnya dari aki gitu saya lagi masih masih nyari-nyari apa CDI yang nggak bisa diprogram tapi AC gitu barusan menyangkut tentang aki ada tips untuk memilih aki yang pas kan tadi di belakang layar kita pernah ngobrol-ngobrol tadi ngobrol-ngobrol masalah kan kadang yang di toko itu kan kualitas beda dengan yang dipabrikan tips dari untuk aki itu gimana kalau aki saya itu kalau lebih bagus itu bawaan motor sebenarnya itu karena mungkin kualitas kualitas kontrolnya untuk pabrikan itu mungkin beda sama di toko jadi kalau tips saya saya kebanyakan gini saya beli aki baru saya beli aki baru saya tuker sama orang atau temen saudara atau apa itu yang motornya masih baru saya tuker itu karena apa aki untuk motor pabrikan sama aki buat di toko itu menurut saya itu beda gitu jadi ketahanan itu lebih tahan yang buat pabrikan gitu dibanding sama toko soalnya pernah kejadian beli yang di toko baru dipakai sekali balap dua kali balap dia udah mati lagi walaupun itu bukan aki yang abal abal gitu yang apa aki merek yang bawaannya motor gitu ada kejadian jadi kadang saya ada apa ya teknik gitu ya jadi tuker tapi kan kalau di motor harian dia gak terlalu ngaruh juga kan gitu cuman kalau kita dipakai motor balap gitu kan itu kan gak ada pengisian kalau misalkan yang sistemnya aki ddc gitu itu kan gak ada pengisian jadi ya butuh aki yang benar-benar bagus gitu oke untuk magnetnya tadi kalau yang bebek style ini berapa gram kalau saya ini dibikin 6,5 650 gram kalau bebek kodip saya pakai 4,5 itu kan pakai magnet gadget itu magnet tanpa dibubut buat krak asnya itu kisaran di 500 tapi kalau udah dibubut itu bisa turun dari 500 ya kisaran 450 460 lah berarti itu disembangin dengan ini ya CDI bisa iya jadi kan karena kan jadi sebenarnya kita gimana caranya bikin magnet sebelah kiri itu sebenarnya bikin enteng gitu dibikin enteng gitu cuman kalau magnet standar Jupiter itu saya kalau menurut saya itu aman-aman di 6,5 lah 6,5 700 bisa sih nyampe bisa dibikin 500 bisa cuman saya pernah bikin ya mungkin gak tau ada teknik pengelasan yang kurang atau saya sempet pernah ambrol gitu jadi saya aman-aman itu di 6,5 6,5 gram gitu jadi nyari titik aman jangan sampai kita terlalu ekstrim kita maksain dengan 500 gram tapi pas dipalapan kita amrol kita yang rugi kita yang kena marah sama owner untuk mengatur karena ini kan gak kelihatan ya gak kelihatan kayak yang tadi tektor limiternya kalau yang ini ngira-ngiranya gimana kalau yang bebek standar jadi kalau kalau CDI untuk bebek standar itu sekarang itu banyak yang jualan gitu ya yang CDI aftermarket itu udah tercantum limiternya misalkan ada yang 13500 ada yang 13800 ada yang 14000 ada yang 14200 itu udah udah tercantum kita milih aja kita mau yang limiternya berapa gitu berarti itu udah mapping patent ya ya udah mapping patent itu ya bisa sih kalau misalkan produk BRT ya kalau misalkan produk BRT itu ada CDI mereknya tuh BRT invio itu udah udah ada mapping di 33 limitnya berapa gitu ada gitu itu udah udah ada yang jual gitu ya banyak yang jual gitu untuk CDI magnet untuk bebek standar gitu berarti mungkin untuk pemula ya bisa dilihat dari kemasan kemasan gitunya itu ada mapping 33 limiter itu berapa ada variasinya itu CDI BRT invio gitu berarti gak usah putih komputarisasi ya nga 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 Terima kasih.